Halo Pramal semua, bagaimana kabar kalian? Sihat selalu ya? Kali ini gue akan ngasih film yang berjudul Master Yen Legend of the Wolf Yang dibintangi oleh Donnie Yen Hypeman itu Dimana film ini menceritakan Donnie Yen yang bernama Madden Yang mengunjungi di sebuah pedesaan Namun desa itu menjadi buruk Setelah ada sekelompok gangster yang menghancurkan desa tersebut Sebelum masuk ke alur ceritanya, boleh dong subscribe dulu Di sebuah desa kita diperlihatkan seseorang sedang berlatih berkelahi Karena bagi mereka itu harus berlatih untuk melawan gangster tersebut Di desa itu tidak ada kata mengenal sakit Karena sudah terbiasa didatangin gangster Madden tiba di sebuah desa Mereka terkejut kedatangan Madden Mereka pikir Madden adalah sebagian dari gangster tersebut Tapi Madden berkata Dia bukan salah satu dari mereka Madden hanya mendatangi desa ini Hanya untuk menjelajah Madden lalu pergi Pria ini disuruh mengikuti Madden oleh orang-orang desanya Agar dia tahu apa yang ia lakukan disini Mereka berjalan di sepanjang hutan tersebut Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan dua orang Yang mencegah mereka Lalu mereka bertarung Tak lama kemudian datanglah gangster yang lebih banyak Dan menyerah mereka berdua Siapapun yang masuk ke wilayah kekuasaan ini Maka ia akan mati Ya karena dunia yang jago kungfu Perajurit seperti mereka Mana ada tanggindingannya ya Satu persatu dari mereka tewas Mereka terjubur ke sungai Ya enak dong sambil mandi Pertempuran itu terus berlanjut Karena jumlah mereka sangat banyak Akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan mereka Dan melanjutkan perjalanannya Mereka tiba di sebuah gubuk Yang berada di tengah hutan Manhattan masuk ke dalam Dan teringat akan masa kecilnya Bersama gadis itu Yang sama-sama mencuri ayam Dan dikejar pemiliknya Mereka berdua beristirahat disini Karena besok akan melanjutkan perjalanannya Keesokan harinya Cowok ini terkejut Melihat Manhattan sudah diserang oleh Si kelompok gangster tersebut Cowok ini melihat aksi pertarungan Manhattan Yang begitu jago Pertarungan tersebut berlanjut Dan terjadi pertumpahan darah Satu persatu dari mereka dihabisi Dan yang terakhir Giliran ketua gen tersebut melawan Manhattan Ketua gen tersebut ternyata bertangan besi Ya jadi sulit untuk dilawan Manhattan berusaha mengalahkan ketua itu Namun susah untuk dikalahkan Sampai-sampai tangan Manhattan Berbunyi kayak keselew gitu Aduh mana ada tangan Donnie yang keselew Ada-ada aja JAKUJ8 Mereka berdua sama-sama jago Manhattan terkena pukulan di wajahnya Ya cuma memang begitu Kalau aku sih kena tunjuk Pasti sudah remuk Pertarungan mereka sungguh hebat ya Manhattan mengambil sebuah kursi Untuk melawannya Tapi lagi-lagi Manhattan terkena pukulan Tepat dadanya Sampai Manhattan mentah darah gitu Yang jelas Manhattan luka dalam Meskipun terluka Manhattan tetap berusaha mengalahkannya Namanya juga ketua Pasti kebal ya Terhadap pukulan Manhattan berhasil membuatnya lengah Sampai dia tak ada kesempatan menyerang Manhattan Di saat lengah Manhattan terus menghajarnya Lalu ketua itu tewas Karena ada sekeping kayu Yang terjerat di rantainya Mengarah ke dadai ketua itu Sekitika ketua itu tewas Cowok ini mengendong Manhattan ke gubuk woyi Dan menyuruhnya buka pintu Woyi mengira dia gangster Setelah itu Pintu terbuka Woyi mengarahkan celuritnya ke arahnya Hampir saja itu biji tewas Woyi melihat Manhattan sudah keadaan terluka Woyi merawatnya setiap malam Setiap pagi Sampai-sampai woyi nangis gitu Woyi merasa dia spesial banget Setelah beberapa hari Manhattan sadar dari komanya Woyi terus menjaganya Manhattan Karena Manhattan belum pulih sepenuhnya Singkat cerita saja Akhirnya Manhattan sembuh dari sakitnya Suatu malam mereka makan bersama Lalu tiba-tiba saja hujan datang Manhattan dan Woyi berada di gubuk itu Bukannya masuk dalam gubuk Malah asik pacaran Woyi merasa senang banget dengan Manhattan Woyi memegang tangan Manhattan Dan mengerahkan tangan Manhattan ke sekitarnya Tapi Manhattan pura-pura gak mau Woyi pun pergi Lalu Manhattan mengejarnya Woyi menampar Manhattan karena hal itu Lalu Manhattan Manhattan membawanya ke tempat gubuk tadi Dan terjadilah pembuatan anak Keesokan paginya ada sekelompok gangster lagi Yang datang ke desa itu Mereka menghajar semua penduduk di sana Mereka datang di setiap sudut atap rumah Dan orang inilah yang pertama menikmati tubuhnya Woyi Kekasihnya Manhattan Dia berkata Tunjukkan Manhattan berada Atau tidak kalian semua mati Karena tidak dipertahu Mereka satu persatu ditembaki Lalu terjadilah pertempuran Tempat ini sudah mulai teracak-acak Sedikit demi sedikit mereka mati Dan merampas semua barang-barang berharga mereka Semuanya pun saling melawan Apa boleh daya Mereka pun tak bisa mengalahkannya Dengan jumlah gangster yang sangat begitu banyak Lalu Manhattan datang dan membantu mereka Tetapi disini Woyi berhasil tertangkap oleh sekawanan gangster tersebut Manhattan mengejar Woyi Untuk mengambil Woyi kembali ke tangannya Manhattan mengambil sebatang kayu Dan menendang batu ke atas Untuk dipukul seperti bola tenis gitu Ke arah mereka Mereka pun terjatuh Teman Manhattan juga membantunya melawan geng itu Manhattan berusaha menghindari dari serangan geng itu Agar bisa mengejar Woyi Manhattan menyeledengnya dan Woyi terlempar Manhattan pegang tangan Woyi karena dia hampir terjatuh Namun bermata satu tiba-tiba saja menembaknya Menembaknya Manhattan berusaha menghindari tembakan darinya Namun Manhattan terkena lemparan pisau darinya Dan Woyi tertangkap lagi Aduh lagi-lagi tertangkap Lagi-lagi tertangkap lagi Capek itu lama-lama Manhattan Manhattan mengambil bambu dan melemparkan pisau yang menuju ke arahnya Pisau itu mengerah balik ke orang ini Dan seketika orang ini pun tewas Kembali lagi ke teman Manhattan Dia masih aja berantem ya Masih belum kelar-kelar juga Tak lama kemudian akhirnya lawannya mati juga Disini Manhattan sudah kehilangan jejak Woyi Ke arah mana yang akan ia telusuri Tapi secara tiba-tiba ada seseorang menyerah Manhattan Tampaknya ini orang jago banget ya Belah dirinya Gerakannya cepat banget Orang ini mempunyai cakar harimau Yang bisa melukai siapa saja Termasuk pohon pun dicakar Sampai kulit kayu pun terlepas Enak banget ya kalau gak ada pisau Ngupas kelapa tanpa pisau Manhattan berusaha menghindari serangannya Dan Manhattan melumpuhkan tangan cakarnya Namun orang ini bener-bener jago banget ya Susah banget dikalahkan Manhattan terus menghajarnya tanpa henti Tanpa ada kesempatan buat dia menyerah Manhattan Orang ini sudah mulai lengah Dan Manhattan dengan mudah mengalahkannya Tak lama kemudian akhirnya orang ini terkalahkan Manhattan terus mengejar arah Woye Namun disini Woye sudah dalam keadaan hidup atau mati Dan ketua ini yang jago kumpul Mengatakan bahwa ia sudah pernah menikmati tubuhnya Tapi Woye mengatakan itu tidak benar Karena dia diperkosa olehnya Bukan kemauan ia sendiri Manhattan merasa terpukul Dan amarahnya menyatu dengan marahnya Orang ini langsung memenggal Woye Manhattan teringat masa indahnya waktu bersamanya Orang ini mengarahkan besaunya ke arah Manhattan Sampai kepala Manhattan berdarah Lalu bertalunglah mereka Mereka berusaha mengalahkan orang ini Namun juga sebaliknya orang ini berusaha mengalahkan Manhattan Mereka berdua terus bertarung Tapi anehnya kenapa ya Teman-teman yang cowok tadi Tidak datang membantu Kan lebih enak Woye bisa selamat Dari pertarungan ini Mereka saling mengalahkan Tapi disini Manhattan dan dia terjatuh bergelinding Di bebatuan laun gitu Mereka pun saling menghajar dan sama-sama kuat Mereka tak saling terkalahkan Tapi Manhattan berhasil memukul bijinya orang ini Dan Manhattan terus menerus menghajar mukanya tanpa ampun Orang ini terjatuh ke dasar air Dua enak ya sambil mandi Manhattan menghajar terus-terusan tanpa henti Setelah lengah Dia menyuruh Manhattan untuk membunuhnya Karena Manhattan gak sekejik itu Manhattan hanya membuatnya dia buta Agar dia berhenti jadi penjahat Dan film pun selesai Sampai disini saja Ador ceritanya Sampai jumpa Jangan lupa subscribe ya Saya doakan Keroga kalian semua sehat selalu Amin Terima kasih